Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Dennis SP. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya main PS, main PS2, game-nya itu yang ada di dalam SD Card ini. Apakah bisa? Kan biasanya eksternal, harddisk eksternal, atau plastisk. Di sini saya menggunakan memory card yang berukuran 4GB. Lalu setelah memory card, saya memakai card reader untuk penghubung memory card ke PS2-nya nanti. Oke kita langsung saja ke caranya. Pertama kita masukkan dulu SD Card ini ke card reader-nya. Langkah kedua kita colokkan card reader-nya ke PC atau laptop. Nah setelah itu sudah terbaca di sini. Oke kita ke rekam screen saja. Setelah SD Card-nya terbaca di laptop, kita format terlebih dahulu. Ini SD Card-nya. Format selesai. Setelah kita format, kita masukkan sistem ini. Nanti sistem ini kalian bisa download di link deskripsi. Sistem ini kita publikkan di SD Card. Terima kasih telah menonton! Setelah selesai. Setelah selesai, kita close. Lalu kita buka USB DL-nya. Untuk mengisi game-nya. Game-nya yang berkompat iso ya. Bisa dilihat lagi. Buka. Kita pilih game-nya. Di sini saya sudah mendownload-nya. Buka. Di sini saya akan mencoba untuk Master Game Grand Prix. Coba muncul di sini. Format iso. Lalu kita simpan di istikad tadi. Istikad tadi. Istikad di sini tadi. Oh ya hat. Simpan ke hat. Lalu kita klik ini. Lalu kita ubah namanya. Atau jangan terlalu panjang namanya. Kita langsung create. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu sampai. Kita tunggu sampai. Sele люди. mereka masukonnaworld. Tunggu sampai. Tunggu sampai. Tunggu sampai. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati game yang ada di SD card ini dimainkan di PS2 langsung colokkan ke USB port USB nya sudah terbaca teman teman ini game nya nama game nya Grand Prix kita coba mainkan apakah bisa atau enggak selamat menikmati oke teman teman ternyata bisa dimainkan itu lagi loading mungkin itu saja tutorial dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe terima kasih selamat menikmati terima kasih